setelah menunggu beberapa jam lampion itu akhirnya padam dan terjatuh namun sayang sang guru belum juga muncul untuk menemuinya itu sudah cukup membuktikan wanita yang ditemuinya tadi siang bukanlah gurunya ia pun berniat menyelidikinya lebih lanjut saat kembali ke rumah ia memegang pedang tersebut pemberian dari sang guru dan teringat di masa lalu di saat kediaman permaisuri negaraan hangus terbakar disana juga ada gurunya semenjak itu semua orang mengira Ruyi telah meninggal dunia yang membuat Lin Tong kehilangan semangat untuk hidup di tempat lain Aying telah sadar dan hendak pergi menemui Yuan Lu untuk meminta maaf karena Yuan Lu sempat ditusuk oleh King Yun hingga terluka parah Kian hampir sempat ingin menghentikannya namun dari kejauhan Ruyi memberikan kode sehingga Kian tidak jadi melakukannya Aying lalu menemui Yuan Lu untuk meminta maaf atas apa yang telah terjadi sehingga membuatnya terluka seperti ini Yuan Lu tidak menyalahkannya ia justru sangat senang Aying tidak lagi bersama dengan King Yun kekasihnya yang gila tersebut karena pria tersebut adalah pengkhianat yang tidak pantas untuknya seorang tuan putri mereka berdua pun duduk mengobrol dan bersendagurau satu sama lain hingga pagi menjelang karena hal tersebut Aying sedikit bisa melupakan kesedihannya berkat Yuan Lu sementara itu Lin Tong kembali mendatangi kediaman tim diplomatik kedatangannya ke sana untuk mendesak tim diplomatik supaya dalam waktu tujuh hari harus segera tiba di negaraan atas permintaan Kaisar Negaraan Kasim Du mengeluh akan hal tersebut mengingat Aying saat ini masih sakit dan mereka sehabis diserang oleh pasukan bandit akan sulit bagi tim diplomatik untuk bisa tiba di negaraan dalam waktu tujuh hari Lin Tong menjawab ia tidak peduli atas masalah mereka sesaat Ru Yi datang ke sana dan meminta Kasim Du untuk keluar biarkan saja ia yang melakukan negosiasi lagi-lagi Lin Tong langsung terdiam saat melihatnya di waktu bersamaan mereka semua sedang menguping pembicaraan dari luar untuk mengetahui apa yang sedang dibicarakan kembali ke Lin Tong ia masih meyakini wanita di hadapannya saat ini adalah gurunya ia pun memohon agar tidak menjauhinya apalagi menatap jijik ke arahnya untuk yang kesekian kalinya Ru Yi berkata ia bukan gurunya melainkan seorang tuan putri adik dari Kaisar Negara Wu kakaknya Aying sesaat Ru Yi memberikan sebuah peta Negara Wu kepadanya intinya ia mengajak Lin Tong untuk bekerjasama dengan tim diplomatik dalam menyelamatkan Kaisar Negara Wu apabila ia setuju Negara Wu bersedia memberikannya dua kota besar khusus untuknya tentu saja hal itu ditolak oleh Lin Tong karena sejak awal ia tidak memiliki ambisi untuk menjadi seorang penguasa dan saat ini ia hanya menjalankan perintah dari Kaisar Negaraan tak lama kemudian Ning Yuan datang ke sana karena Lin Tong sudah menolak untuk bekerjasama maka mereka tidak memiliki hubungan apa-apa maka dari itu ia memintanya untuk segera pergi sebab sebentar lagi tim diplomatik akan melanjutkan perjalanan sesuai permintaan Lin Tong sebelumnya dalam waktu tujuh hari harus tiba di ibu kota Negaraan di perjalanan Lin Tong menyadari Ru Yi bukanlah gurunya hanya saja wajah mereka sama namun sifat dan karakternya sangat jauh berbeda meski begitu Lin Tong berniat menjadikan Ru Yi sebagai pengganti gurunya apapun akan ia lakukan supaya Ru Yi jatuh ke tangannya sementara itu racun di tubuh Ning Yuan kembali kambuh kalau kalian masih ingat Ning Yuan sempat memakan sebuah racun yang diberikan oleh Tuan Zhang sebelum ia berangkat membawa tim diplomatik seharusnya setiap 10 hari akan ada pasukan yang diutus oleh Tuan Zhang membawa dan memberikan obat penawarnya namun sekarang pasukan itu belum kunjung datang sehingga ia menderita atas racun tersebut kemudian ia menemui Kasim Du yang dimana Kasim Du memiliki sebuah rencana untuk menyelamatkan kaisar mereka saat ini yaitu memanfaatkan Ru Yi dan meminta Ru Yi mendekati dan menggoda Lin Tong agar kelak Lin Tong mau bekerja sama dengan mereka dengan begitu Lin Tong akan membantu mereka menyelamatkan kaisar Wu mendengarkan itu tentu saja Ning Yuan seketika menjadi sangat marah di luar Ru Yi bersama Aying yang sedang menguping sangat terkejut melihat Ning Yuan menjadi marah di sana Ning Yuan berkata pertama Ru Yi bukan wanita murahan yang bisa dimanfaatkan seperti itu yang kedua Ru Yi tidak memiliki kewajiban untuk membantu tim diplomatik terlebih lagi selama ini Ru Yi sudah melakukan banyak pengorbanan demi membantu mereka ini yang terakhir kalinya Kasim Du memiliki niat seperti itu apabila terulang kembali Ning Yuan tidak akan segan-segan membunuhnya mendengarkan itu Kasim Du menjadi sangat ketakutan dan meminta maaf di luar Ru Yi yang mendengarkan pembicaraan mereka merasa sangat terharu atas perkataan dari Ning Yuan ia segera membawa Aying untuk segera pergi sebelum ketahuan Singkatnya tim diplomatik bersama Aying akan pergi ke kediaman Lintong karena sebelumnya Lintong sudah dua kali mendatangi kediaman mereka namun selalu gagal bertemu dengan Aying sudah kewajiban mereka untuk mendatangi kediamannya seluruh pasukan pun mulai berangkat sementara itu Lintong mendapatkan kabar tim diplomatik sudah datang membawa pangeran Aying untuk menemuinya di sana Lintong ingin balas dendam karena ia sudah dua kali datang menemui tim diplomatik namun ia selalu dipersulit untuk bertemu dengan Aying ia pun hendak pergi minum arak di kedai dan membiarkan tim diplomatik menunggu seharian di luar kemudian Kasim di sana kaki tangan milik Lintong meminta tim diplomatik menunggu setengah hari karena Lintong saat ini sedang pergi mendengarkan itu dengan tegas Aying berkata ia adalah seorang pangeran dari negara Wu yang memiliki status sangat tinggi dibandingkan Lintong ia tidak memiliki kewajiban untuk menunggunya berhubung Lintong sempat dua kali datang ke kediamannya maka Aying juga akan pergi dan esok hari ia akan datang kembali Kasim di sana tentu saja menjadi sangat panik dan meminta mereka untuk menunggu sebentar namun Ning Yuan tidak peduli dan segera memerintahkan pasukan untuk kembali ke kediaman dari kejauhan Lintong melihat tim diplomatik sudah pergi hal itu membuatnya sedikit merasa kesal ia lantas memerintahkan kaki tangannya untuk mengirim surat kepada tim diplomatik kalau ia mengundang mereka esok hari untuk datang ke base camp tempat pasukannya berlatih di malam hari Ning Yuan mendapatkan surat tersebut sesaat ia sedikit merasa curiga pasti akan ada sesuatu hal yang dilakukan Lintong nantinya meski begitu mereka harus tetap datang untuk memenuhi surat undangan itu setelah itu Ning Yuan mencoba menulis surat dan akan dikirim kepada Tuan Zhang di negara Wu dalam meminta obat penawar dari racun di tubuhnya sebab sudah sembilan hari pasukan belum mengantar obat penawar kepadanya apabila lewat dari sepuluh hari maka ia akan celaka terlihat Ning Yuan mulai batuk-batuk dan muntah darah dan hal itu selalu ia tutupi dari siapapun singkat cerita esok hari pun tiba Aying bersama tim diplomatik mendatangi base camp pelatihan milik Lintong tiba-tiba Lintong memanggil pasukan untuk membawa tahanan keluar alangkah terkejutnya Ning Yuan dan kawan-kawan karena tahanan yang diseret keluar merupakan pasukan mereka dari negara Wu yang di saat itu kalah berperang tidak hanya itu Lintong meminta pasukannya untuk menyiksa para tahanan di sana yang membuat Ning Yuan dan kawan-kawan menjadi sangat marah mendapatkan penghinaan seperti itu Ning Yuan tidak ambil diam ia pun segera menyelamatkannya terima kasih telah menonton melihat sikap Lintong yang sudah kurang ajar Ru Yi menghampirinya dan menyirami wajahnya menggunakan air arak setelah itu ia berkata kedatangan Aying bersama tim diplomatik saat ini untuk menjemput kaisar mereka dan menyerahkan uang tebusan apabila Lintong bersikap seperti anak-anak maka tim diplomatik akan pulang dan membatalkan untuk memberikan uang tebusan lagi pula apabila kaisar negara Wu tidak bisa diselamatkan negara Wu masih tetap bisa berdiri dan posisi kaisar bisa digantikan dengan yang baru Lintong yang gagal mendapatkan uang tebusan pasti akan dihukum oleh kaisar negaraan miliknya Ru Yi segera membawa Aying untuk pergi namun sebelum itu Aying sempat berkata Lintong hanyalah seorang jenderal biasa anjing dari kaisar negaraan untuk kali ini ia memaafkan tindakannya seketika Lintong merasa terhina dan hendak menyerang namun segera dihentikan oleh Ning Yuan Kemudian keempat pasukan yang ditahan dan disiksa sebelumnya ikut dibawa pulang oleh Ning Yuan dalam mengobati luka-luka di tubuh mereka dan nanti mereka akan dikirim pulang ke negara Wu Singkat cerita Lintong meminta maaf atas apa yang telah terjadi sebelumnya ia pun akhirnya bersedia untuk bekerjasama dengan mereka dan akan membantu untuk menyelamatkan kaisar negara Wu yang sedang disandra oleh kaisar negaraan namun ada syaratnya ia menginginkan Ru Yi menjadi miliknya mendengarkan itu membuat mereka menjadi sangat marah terutama aying yang menganggapnya sudah kurang ajar Lintong memberikan mereka waktu untuk berpikir kembali sesaat Ning Yuan hampir menyerangnya namun segera dihentikan oleh Ru Yi dan dengan tatapan yang sangat tajam Ru Yi yang memang gurunya Lintong mengetahui kelemahannya ia pun mencoba mengintimidasinya bahkan menampar Lintong karena sudah bersikap tidak sopan Rui Yi mengatakan untuk yang terakhir kalinya sampai kapanpun ia bukan gurunya Ru Yi sangat menyayangkan sifat dan sikapnya saat ini apabila almarhum gurunya itu sampai tahu Lintong memiliki tingkah menjijikan seperti ini maka gurunya itu pasti akan sangat kecewa terlihat Lintong langsung terdiam dan pergi dari sana seperti orang linglung Singkatnya Lintong dan pasukan di tengah perjalanan pulang tiba-tiba diserang pasukan berjubah yang tidak dikenal setelah ia berhasil mengalahkan pasukan tersebut Lintong merasa aneh siapa mereka dan apa tujuannya menyerang saat ini tiba-tiba pasukan berjubah datang kembali namun kini jumlahnya cukup banyak karena ada yang tidak beres Lintong meminta pelayannya di sana untuk mengirim sinyal dalam meminta bantuan pasukan yang berada di base camp miliknya setelah sinyal itu dilepaskan pasukannya yang melihat itu bergegas pergi ke lokasi sementara Ning Yuan bersama pasukannya juga melihat sinyal yang dilepaskan oleh Lintong mereka sadar Lintong dalam bahaya maka dari itu Ning Yuan berinisiatif untuk memberikan bantuan dengan begitu Lintong akan memiliki hutang budi kepada mereka kembali ke Lintong ia bersama pelayannya sedikit kualahan melawan pasukan musuh misterius saat ini sebab hanya mereka berdua saja tak lama kemudian Ning Yuan datang membantunya saat sedang bertarung Ning Yuan tiba-tiba muntah darah karena racun di tubuhnya bereaksi di waktu bersamaan Ru Yi juga ikut membantu dan melempar bom peledak bahkan menutupi wajahnya untuk menyembunyikan identitas kembali ke Ning Yuan meski dalam kondisi terkena racun dan tubuhnya lemah ia terus bertarung tanpa henti bahkan sempat-sempatnya menyelamatkan Lintong yang hampir terbunuh lalu setelah itu penglihatannya mulai memudar dan ia pun akhirnya tumbang Ru Yi dan teman-temannya yang melihat itu menjadi sangat panik sesaat Ning Yuan meminta Ru Yi untuk membunuh pemimpin pasukan berjubah tersebut yang berada di sana menggunakan bom peledak Ru Yi segera membunuh pemimpin pasukan itu tanpa disadari oleh Lintong alhasil pasukan di sana yang melihat pemimpinnya sudah tewas terbunuh memilih untuk mundur dan pergi dari sana singkat cerita Qian memeriksa Ning Yuan akhirnya rahasia mengenai racun yang dimakan oleh Ning Yuan mulai terungkap saat itu Ning Yuan sempat memakan racun 10 hari yang diberikan oleh Tuan Zhang sebelum pergi bersama tim diplomatik setiap 10 hari sekali Tuan Zhang akan mengirim seorang pasukan untuk memberikan obat penawarnya menurut informasi seorang pasukan yang dikirim oleh Tuan Zhang dalam mengantar obat penawar tewas terbunuh di jalan itulah penyebab obatnya tidak sampai ke tangan Ning Yuan saat ini tidak ada yang bisa dilakukan satu jam lagi Ning Yuan akan segera mati Ru Yi yang baru mengetahui itu menjadi sangat bersedih mereka semua pun jadi panik sekaligus bingung apa yang harus dilakukan saat ini sesaat Ru Yi melukai tangannya darah miliknya dimasukkan ke dalam mulut Ning Yuan hanya dengan cara itu Ning Yuan bisa bertahan untuk sementara waktu dari kejauhan Lin Tong melihat itu di satu sisi ia ingin Ning Yuan mati namun di sisi lain apabila Ning Yuan mati maka Ru Yi akan membencinya karena dituduh sebagai penyebab kematian Ning Yuan setelah itu ia mendatangi mereka dan memberikan pil kelahiran yang mampu membangkitkan orang yang baru saja mati Ru Yi segera mengambilnya dan diberikan kepada Ning Yuan tanpa berpikir panjang singkatnya setelah dibawa kembali Ning Yuan masih belum sadarkan diri semalaman ia menunggu dan berjaga di sana hingga pada akhirnya Ning Yuan telah sadar kembali kian segera datang ke sana untuk memeriksa dan mendapati racun di tubuhnya sudah menghilang mendengarkan itu mereka semua pun merasa sangat lega sesaat Ru Yi pergi keluar ternyata ia menangis bahagia karena Ning Yuan berhasil selamat sementara Ning Yuan meminta mereka untuk menyelidiki identitas dari pasukan berjubah tadi malam yang menyerang mereka harus memastikan kalau pasukan itu bukan berasal dari negara Wu mereka setelah kian bersama Yuan Lu pergi tak lama kemudian Ru Yi masuk ke dalam dan berbaring di sebelahnya disanalah ia mengakui baru pertama kalinya merasa ketakutan kehilangan seseorang kedepannya Ru Yi memintanya agar menceritakan apapun kesulitannya yang sedang ia jalani supaya Ru Yi dapat membantunya Ning Yuan lantas berjanji akan hal tersebut dari arah jendela mereka mengintip kemesraan mereka berdua sementara itu Lin Tong memeriksa jasad pasukan berjubah tadi malam untuk memastikan identitasnya setelah diperiksa ia tidak menemukan bukti ataupun petunjuk apa-apa dan merasa heran dari mana pasukan itu berasal dan alasan menyerangnya tadi malam tak jauh dari sana Ning Yuan dan kawan-kawan menemukan sebuah terowongan dari sinilah mereka menyadari pasukan berjubah tadi malam berasal dari suku yang bernama Sukupan diceritakan beberapa bulan yang lalu ketiga negara sedang berperang negaraan dikala itu berhasil mengalahkan negara Wu dan negara Chu efek dari peperangan tersebut membuat medan peperangan yang merupakan tempat tinggal Sukupan mengalami kehancuran maka dari itu Sukupan menghilang dan pastinya saat ini suku tersebut berniat melakukan balas dendam kepada ketiga negara dengan membunuh satu persatu orang-orang penting dari ketiga negara saat ini karena menyebabkan tempat tinggal Sukupan menjadi hancur tak lama kemudian Lin Tong dipanggil datang ke sana Ning Yuan lantas menjelaskan apa yang telah terjadi dan identitas pasukan berjubah tadi malam berasal dari Sukupan meski Lin Tong sifatnya sering kekanak-kanakan namun masalah keamanan negara ia sangat serius Ning Yuan lantas memintanya untuk memberitahukan masalah ini kepada Kaisar negaraan supaya Kaisar An lebih berhati-hati mungkin saja Sukupan akan menyerang secara diam-diam di saat Lin Tong hendak pergi ia melihat Ning Yuan berpegangan tangan bersama Ru Yi yang membuatnya sedikit merasa kesal di malam hari mereka semua yang hendak makan sesaat Kian menghentikannya karena mencium dan merasakan terdapat udang di dalam makanan tersebut apabila Ning Yuan memakannya maka tubuhnya terasa panas sehingga racun dan luka di tubuhnya sulit untuk sembuh mendengarkan itu Ning Yuan tidak jadi memakannya dan segera menemui Lin Tong bahkan menyerangnya untuk memberikan peringatan kalau apa yang dilakukannya terhadap makanan tersebut seperti tingkah laku anak-anak sebagai seorang jenderal seharusnya ia bersikap dewasa Ning Yuan berkata kekuatannya jauh lebih tinggi darinya ia mungkin saja bisa membunuhnya dalam waktu sekejap kedatangannya ke sana kali ini ingin mengajak Lin Tong untuk bekerjasama Ning Yuan sudah mendapatkan informasi Kaisar Negaraan berniat mengkhianati perdamaian setelah mendapatkan uang tebusan apabila itu terjadi maka Negaraan bersama Negara Wu akan berperang kembali setelah berkata seperti itu ia pun hendak pergi sesaat Lin Tong menghentikannya ia yang telah mendengarkan ceritanya barusan akan memikirkan kerjasama mereka sebab Lin Tong juga tidak ingin perang terjadi dan ia juga sejak awal tidak sejalan dengan Kaisar Negaraan keesokan harinya sebelum mereka berangkat melanjutkan perjalanan menuju ke Negaraan di sana Lin Tong akhirnya bersedia bekerjasama dengan tim diplomatik untuk menyelamatkan Kaisar Negara Wu yang saat ini sedang disandra Lin Tong bahkan memberitahukan makam pasukan dari Negara Wu yang sebelumnya sudah tewas terbunuh saat melindungi Kaisar Wu mendengarkan itu Ning Yuan bersama teman-temannya bergegas pergi ke lokasi dan menggali makam tersebut dan benar saja di sana terdapat jasad dari teman-teman mereka yang telah gugur melihat itu mereka pun begitu sangat bersedih singkat cerita jasadnya dibakar untuk disemayamkan Ning Yuan berserta yang lainnya kemudian memberikan hormat dan menganggap para pasukan yang telah meninggal sebagai pahlawan Negara Wu Kemudian mereka hendak melanjutkan perjalanan Ning Yuan berserta yang lainnya mengucapkan terima kasih kepada Lin Tong karena sudah memberitahukan letak makam para pasukan teman-teman mereka yang telah gugur Setelah menempuh perjalanan cukup jauh mereka akhirnya hampir tiba di ibu kota Negara An dan terlihat ibu kota tersebut dari atas gunung Kemudian mereka dibawa masuk ke dalam ibu kota oleh Lin Tong Tiba-tiba beberapa warga yang tidak suka kepada Lin Tong karena membawa tim diplomatik melemparinya menggunakan sayur-sayuran Melihat itu Ning Yuan bersama teman-temannya membalas serangan mereka dengan sangat elegan Setelah itu Lin Tong mengantar tim diplomatik ke kediaman dan meminta Aying untuk menunggu Ia berkata apabila Kaisar Negara An belum memanggilnya maka ia dilarang untuk pergi ke istana Mendengarkan itu Aying sedikit kesal Ia sudah jauh-jauh datang ke sana namun belum bisa bertemu dengan Kaisar An Ning Yuan segera menghentikannya dan meminta Aying untuk bersabar Hal itu biasa terjadi Setiap Kaisar dari berbagai negara pasti melakukan hal tersebut untuk menguji kesabaran para tamu yang datang Tepat di subuh hari di saat mereka hendak tidur tiba-tiba Kasim Negara An datang ke kediaman mereka untuk meminta Aying datang ke istana karena Kaisar An memanggilnya Jelas hal itu membuat Aying sedikit kesal namun ia harus bersabar Setelah tiba di gerbang pintu istana Aying dipinta masuk sendirian tanpa dikawal oleh siapapun dengan rasa sedikit ketakutan ia pun segera masuk ke dalam namun sesaat para pelayan menguncinya di dalam Aying sempat ketakutan setengah mati namun setelah itu ia berusaha untuk tetap tenang demi menunjukkan kekuasaannya sebagai pangeran Negara Wu kemudian pelayan tadi yang mengerjainya masuk ke dalam ternyata Aying bersembunyi dibalik pintu gerbang tersebut singkat cerita Aying dibawa masuk ke dalam dan lagi-lagi bukannya bertemu dengan Kaisar ia kembali dipinta untuk menunggu jelas hal itu disadari olehnya seperti dirinya sedang dipermainkan oleh Kaisar Negara An sementara itu Lin Tong memberitahukan masalah suku Pan yang menyerang nyata di malam dan sudah melakukan pemberontakan bukannya merasa khawatir Kaisar An justru mengabaikannya dan menganggap suku Pan adalah sekelompok suku yang sangat kecil dan tidak sebanding dengan negara An miliknya tak lama kemudian pelayan datang ke sana melaporkan Aying dari negara Wu sudah menunggu mendengarkan itu Kaisar justru tidak pergi menemuinya dan membiarkan Aying untuk terus menunggu sedangkan Aying terus menunggu dari subuh hingga malam hari dan tetap duduk di sana jelas hal itu sebuah penghinaan baginya ia pun menjadi sangat marah dan segera pergi keluar untuk pulang ke penginapan baru saja hendak keluar pasukan yang berjaga di gerbang sempat menghentikannya namun langsung dilumpuhkan oleh Ning Yuan karena sudah kurang ajar kepada Aying Kasim di sana terus memohon kepada Aying agar tetap menunggu dan sebentar lagi Kaisar An pasti datang menemuinya Aying yang sudah kehabisan kesabaran tidak mau menunggu lagi dan akan kembali ke istana tersebut apabila Kaisar An sudah memiliki waktu untuk menemuinya setelah pulang ke penginapan Ruyi telah menunggunya ia pun berkata esok hari akan pergi ke markas organisasi Las Carmera dan bertanya apabila esok hari ia tidak kembali apa yang akan dilakukannya Ning Yuan menjawab ia akan mencari wanita untuk dinikahi dan melahirkan anak Ruyi seketika menjadi marah ternyata Ning Yuan sengaja berkata seperti itu supaya Ruyi kembali dengan selamat ia tidak ingin terjadi apa-apa kepadanya Ruyi lantas tersenyum dan menciumnya ia berjanji akan kembali dengan selamat Sementara itu Deng Hui pemimpin organisasi Las Carmera dipanggil Kaisaran karena tersebar rumor yang mengatakan pasukan Las Carmera bekerjasama dengan Sukupan dan hampir membunuh Lintong kemarin malam Deng Hui menepis rumor tersebut dan tidak mungkin pasukan Las Carmera miliknya bekerjasama dengan Sukupan Kaisar lantas memerintahkannya untuk menyelidiki kasus ini sebab bagaimanapun juga organisasi Las Carmera adalah pasukan pribadi miliknya takutnya akan menimbulkan kepanikan di ibu kota yang membuat para penduduk curiga kepada sang Kaisar di waktu bersamaan Ruyi menggunakan wajah palsu dan menyamar menjadi seorang pria ia pun merencanakan sesuatu hal setelah itu ia pergi ke markas organisasi Las Carmera karena masih memiliki pelakat pemimpin Las Carmera ia pun berpura-pura diutus untuk mengambil beberapa berkas setelah berhasil masuk ke dalam ia pun mencari sesuatu dan menemukan identitas dirinya sudah dihapus di organisasi Las Carmera dan dicap sebagai pengkhianat sementara sementara itu Kasim menemui Aying dan memintanya pergi ke istana sebagai permintaan maaf atas kejadian kemarin Kaisar memperbolehkannya untuk bertemu dengan Kaisar Wu sebelum pergi Ning Yuan mengajak Aying untuk masuk sebentar ia pun memberikan sebuah cincin yang berisikan jarum beracun untuk berjaga diri kemudian adegan berpindah ke cabang markas Las Carmera wakil pemimpin Las Carmera di sana seorang pemuda bernama Chen ia adalah dalang dibalik penyerangan kemarin malam dan berniat membunuh Lin Tong mengetahui Lin Tong belum mati membuatnya merasa khawatir tak lama kemudian Ruyi yang sedang menyamar menjadi seorang pria datang ke sana dan mengaku diutus oleh pemimpin Las Carmera untuk menyampaikan informasi Chen meminta pasukannya keluar sebentar tanpa basa-basi Ruyi segera menyerangnya menggunakan jarum beracun dari sanalah Chen langsung sadar dihadapannya ini adalah Ruyi mantan pemimpin Las Carmera Ruyi bertanya alasan ia ingin membunuh Lin Tong Chen lalu mengaku ia diperintahkan oleh pangeran pertama untuk menyingkirkan Lin Tong ia juga terpaksa bekerjasama dengan Sukupan supaya rencananya bisa berjalan mulus dan ia tidak dicurigai di waktu bersamaan Aying telah tiba di pagoda penjara yang memenjarakan Kaisar Wu saat ini Kasim segera membawanya masuk ke dalam penjara tersebut dan diberikan waktu selama setengah jam saja setelah bertemu dengan Aying Kaisar Wu alias kakaknya begitu sangat senang sebelum mengobrol Aying sengaja meletakkan beberapa ekor jangkrik di dalam botol supaya orang-orang tidak bisa mendengarkan pembicaraan mereka setelah itu Aying menjelaskan ia bersama tim diplomatik yang dipimpin oleh Ning Yuan berencana menyerahkan uang tebusan kepada Kaisar An supaya bisa membebaskannya namun Aying saat ini curiga Kaisar negara An pasti berniat untuk berkhianat dan tetap menyandera sang kakak mendengarkan itu Kaisar Wu mendesaknya agar menemukan cara dalam membawanya pergi dari sana supaya ia bisa kembali ke negara Wu sebab ia tidak ingin dan Yang adiknya tersebut yang menjadi Kaisar disana Aying kembali berkata tim diplomatik saat ini di fitnah sudah berkhianat dan membocorkan taktik perang negara Wu kepada negara An makanya bisa kalah berperang demi membersihkan nama tim diplomatik Aying meminta kakaknya untuk menulis surat perintah dan menjelaskan kalau tim diplomatik bukan pengkhianat Kaisar Wu bukannya menulis surat tersebut ia justru menyuruh Aying untuk mengatakan kepada Ning Yuan tim diplomatik harus bisa membawanya keluar dari sana dengan selamat dan kembali ke negara Wu baru ia akan membersihkan nama tim diplomatik dari fitnah tersebut karena ia tidak ingin terlambat kembali sebab posisi Kaisar akan jatuh ke tangan dan Yang adiknya singkatnya Aying keluar dengan wajah sangat kesal disana ia pun menceritakan apa yang ia bicarakan bersama kakaknya Aying sangat kesal kepada sang kakak yang sangat egois dan lebih mementingkan posisi Kaisar Ning Yuan sudah tahu sifat Kaisar Wu itulah alasannya memilih kabur dari peperangan dan hendak meninggalkan negara Wu di saat itu alasan Ning Yuan mau menyelamatkan Kaisar Wu saat ini demi bisa membersihkan nama baik tim diplomatik yang dianggap pengkhianat negara Sementara itu Lin Tong pergi ke markas organisasi Laskar Merah karena mencurigai sudah bekerjasama dengan Sukupan dan hendak membunuhnya tempoh hari Deng Hui pemimpin Laskar Merah menepis tuduhan darinya ia mengaku yang bekerjasama dengan Sukupan adalah Chen sendiri dan saat ini Chen sudah tewas terbunuh awalnya Lin Tong tidak percaya namun setelah melihat jasadnya ia pun lantas tertawa bahagia sebab ia yakin yang membunuh Chen pasti gurunya untuk balas dendam Deng Hui tidak bisa berbuat apa-apa karena Lin Tong memiliki status lebih tinggi darinya lalu ia pun sadar bukan Lin Tong yang membunuh Chen kemungkinan besar seseorang dari masa lalu salah satu pasukan di sana curiga pelakunya adalah Rui mantan pemimpin Laskar Merah mendengarkan itu Deng Hui sedikit tidak percaya sebab Rui sudah meninggal 5 tahun yang lalu bersama Permaisuri akibat tragedi kebakaran berita kematian Chen juga terdengar ke salah satu petinggi organisasi Laskar Merah bagian pasukan wanita yaitu Jia Ling untuk membuktikan apakah pembunuhnya Rui atau bukan ia berniat untuk mengumpannya apabila benar berarti Rui belumlah mati kemudian ia memerintahkan pasukannya untuk memasang beberapa lampion yang dimana lampion itu memiliki arti pesan rahasia dan hanya Rui bersama dirinya yang mengetahuinya benar saja Rui tak sengaja melihat beberapa lampion tersebut Ning Yuan bertanya apa arti dari pesan itu Rui menjawab seseorang mengajaknya bertemu nanti malam dan pesan itu berasal dari anak buahnya yaitu Jia Ling saat ia masih menjadi pemimpin Laskar Merah singkat cerita malam hari pun tiba mereka berdua pun bertemu kecurigaan Jia Ling selama ini ternyata benar Rui masih hidup disanalah Jia Ling memberikan hormat sambil meminta maaf kalau selama ini yang berkhianat kepada Laskar Merah adalah dirinya kalau kalian masih ingat cerita di awal video terdapat salah satu pasukan Laskar Merah yang menggunakan topeng bekerjasama dengan orang-orang dari negara Wu nah orang tersebut adalah Jia Ling dan selama ini ia menggunakan identitas sebagai Rui tidak lain itu atas perintah dari pemimpin Laskar Merah saat ini yaitu Deng Hui Jia Ling lalu mengajak Rui ke suatu tempat tanpa curiga sedikit pun Rui lantas mengikutinya setelah tiba di lokasi Rui segera menyerangnya sebab ia sudah sadar sejak awal ia sudah dijebak oleh Jia Ling tak lama kemudian Jia Ling memanggil pasukan Laskar Merah untuk membunuhnya Rui hanya tersenyum ternyata ia tidak sendirian Ming Yuan juga datang ke sana untuk membantu dan sejak awal sudah sadar ini adalah jebakan salah satu pasukan Laskar Merah hendak menyerang secepat kilat Ning Yuan langsung membunuhnya yang membuat mereka semua ketar-ketir melihatnya terima kasih terima kasih